Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Kang Brook Saya Kang Brook, di depan saya ini kan ada motor Soul GT 125 Motor ini mengalami brebet Brebet yang menurut saya itu disebabkan oleh Menurut saya ya, ini disebabkan oleh TPS yang mulai bermasalah atau error TPS nya disini, untuk motor Soul GT itu disini, gak ada sensor IACV dan lain itu gak ada Jadi kita sedikit memahami tentang sistem, jadi sistem throttle body nya sangat simpel sekali Karena cuma disini adanya, yaitu si IACV nya aja Ya adanya IACV, bingung aku malang ngomongnya Adanya cuma TPS aja, di bagian total body nya ini Di bagian sini Eh, bagian sini, TPS ini aja Terus yang lainnya, untuk di bagian lainnya gak ada apa-apa Jadi kayak IACV apa gak ada Semua serba manualan kayak gini Jadi, yang generasi kayak Jupiter Z1 ataupun MIOS 125 Eh, biar apa ya Yang generasi Soul GT yang lama itu sudah ditinggalkan Jadi dia menggunakan sistem yang sudah simple sekali Satu sensor nempel disini Dan sini injektor Terus ini setelan gas Untuk nekan si ini Terus disini Eh, kayak air screw nya ya Jadi Eh, motor ini tuh Menurut saya itu berbat Mengalami, apa ya Error pada bagian TPS Menurut saya, tapi ya Karena tekanan full pump bagus Dan semburan injektor masih layak lah Kalau kita cabut disembur Dinyalain itu Nyemburnya itu masih lumayan Kabutannya Kabutannya lumayan bagus Jadi kita langsung cek disini Ini baut di bagian sini Di bagian sensor TPS nya ini sudah saya kendorin Nah, disini kan ada bautnya Nah, baut sensor TPS untuk Yamaha ini Bisa di kendorin Terus kita bisa geser-geser TPS nya Contohnya seperti ini ya Kita bisa geser-geser kayak gini Ada jarak lubangnya itu agak panjang Di TPS nya Jadi kita bisa menggeser sedikit Atau banyaknya kayak gini Ya Oke Jadi apabila motor itu merebet Langsamnya gak enak itu Kita bisa nyetel di bagian air skru Ataupun sini Tapi motor ini mengalami merebet ya Jadi kayak gini loh Coba saya nyalakan Susah langsam dan merebet Biasanya pakai starter tangan pun Kadang kesusahan Nah, mati-mati kayak gitu Nah, ini berebet-berebet kayak gini ya Nah, ini kan berebet-berebet Digas kan Malah mau mati Nah, ya kan Nah, itu cara mengatasinya itu kayak gini Jadi, pertama-tama Ini untuk Ngakalin TPS yang error ya TPS itu bisa error ya Bisa error karena Biasa sering Diputer-puter air skru Ataupun sering digeser-geser Pada setelan Gasnya atau setelan skepnya Ini kita sering geser-geser Makanya dia Ini pembacaannya itu Kayak bingung bacanya itu Jadi, caranya itu gini Ini kendorin Yang bau di TPS Terus kita bisa geser gini Pertama kita manual geser Ke Ini didorong paling ke bawah Ditekan paling ke bawah gini ya Ditekan paling bawah itu TPS posisinya sedikit buka Jadi, kemungkinan kalau nyala itu Gasnya agak tinggi Nah, terus yang kedua Ini kita buka Full air skru-nya ini Coba saya nyalakan ya motornya Nah, ini gasnya belum mau langsam ya Nah, tetap belum mau langsam Walaupun ini saya tekan pol Padahal normalnya Kalau si sensor TPS ini Kita tekan pol mentok ke bawah itu Gasnya sudah lumayan tinggi Jadi, terus langkah kedua Kita buka ini air skru Air skru-nya ini kita buka Sampai Pol Atau lepas Kita lepas Kita cabut lah Istilahnya kayak gitu ya Kita buka sampai Terlepas Kita buka full Nah, ya Kalau ada ajan, Kang Bro Kita istirahat dulu Break sekalian Saya buka ini Oke, Kang Bro ya Ini Sudah saya buka full Nah, ini air skru-nya Ya, kayak punya Honda juga Kayak gini Terus Kita coba nyalakan Ini saya tekan ke bawah mentok Air skru kita lepas ya Terus nyalakan Nah, ini lihat ya RPM-nya tinggi Karena tadi kan ketika terpasang air skru Itu kan motor kan Tidak mau langsam Iya kan Kalau sendiri kan Tidak mau langsam Kita cari RPM Yang sekiranya Cukup untuk langsam Itu motor ya Misalkan Ini disini Tidak saya style ya Disini Karena normalnya motor itu Tidak ditekan sini pun Dia harusnya mau langsam Kita cari yang langsamnya Tidak terlalu tinggi Nah, ini tadi Karena kita dorong ke bawah Yang bagian sini Jadi kita naikkan sedikit Karena sudah mentok ya Kita naikkan sedikit Cari langsam yang Agak rendah Tidak terlalu tinggi Oke, terlalu rendah Masih terlalu rendah ya Oke, ini saya tekan lagi ke bawah Nah, ini kayaknya sudah sedangan Kalau sudah seperti ini Terus kita pasang air skrunya Sebelum kita pasang Coba kita geber gasnya Lebih tinggi Biar maksudnya itu Udara yang masuk ke sini Ya Kebagian Total body Melalui sini Ataupun sini Ya Biar Biar Kebaca di TPS itu Banyak udara yang masuk Gitu lah Pokoknya intinya TPS biar Banyak udara yang masuk Lihat ya RPM-nya naik sendiri Nah, naik Semakin naik Karena Di TPS Sudah membaca Karena Sudah membaca Banyaknya udara yang masuk Kebagian mesin Ya Atau yang udara yang melewati Sensor TPS ini Jadi Coba saya Rendahkan lagi Nah, ini sudah rendah ya Oke Kita cari yang Sedangan aja Eh, beginilah cukup ya Nah, kalau Sudah Sekiranya TPS sudah membaca Kayak gini Kita coba Geber gasnya Geber Air skrunya Belum saya pasang ya Kita geber Biar TPS Membaca Lebih banyak Lagu udara yang masuk Itu nanti bisa Istilahnya kayak Merefresh Otaknya kembali Supaya bisa Kayak Apa ya Kalau orang itu Kayak tes IQ lah IQ-nya itu Bisa pekerja Kembali Bisa makin cerdas Gitu lah Enggak kayak sebelumnya Coba kita Gant Nah, ini tadi kan Sudah saya gas Sampai limit Sampai limit RPM-nya ya Motor Gak berbet ya Lihat ya Gagak gini Cuman tarikan Masih rada berat Ya, karena Efek Air skrunya kan Kita lepas Nah Terus kalau sudah Kayak gini Wah Malah mati Terlalu rendah Berarti Aduh Mati Ntar Kita cari Setelan Setel lagi Nah Kalau sudah Kayak gini ya Terus kita Tutup Kita tutup Kita tutup Pelan-pelan aja Masuknya ini Gak usah terlalu Dalam Nah, ini kan Masih kelihatan Pairnya ya Masih kelihatan Pair dari Air skru Eh, pair Sorry Karet dari air skru ini ya Kita puter lagi Gak usah terlalu Dalam Masih kelihatan Karetnya Nah, ini sudah Mulai masuk Gak mulai Gak kelihatan Karetnya ya Dan air skru Sudah mulai masuk Lumayan dalam Oke Kalau seperti ini Kita bisa setel Sampai puter Sampai mentok Air skru Nah, terus kita Sesuaikan Dengan Tarian Gas Yang kita inginkan Misalkan Kayak gini ya Terus kita cek Digas ini Digas ini ya Nah Sesuai enggak Kalau terasa berat Kang flu Bisa setel Disini lagi Kita itu Kita kencengin Atau kendurin Karena sifatnya Motor berbeda ya Ada yang dikencengin Makin enak Ada yang dikendurin Makin enak Beda-beda ya Nah, menurut saya Ini sudah Yang isi Sudah lumayan enak Jadi, saya pertahankan Di posisi Seperti ini aja Kalau sudah Misalkan sudah ya Ini kan sudah Normal menurut saya Sudah Enggak berbeda lagi Kayak tadi Tadi kan ketika digaskan Mau mati Ini kan sudah enak Sudah Enak Si TPS Sudah pekerja Dengan stabil Pembacaannya ya Kalau sudah seperti ini Ya, weh Kayak gini aja Kita tinggal kencengin Bau TPS tadi Yang kita kenduri Gitu aja ya Jadi, cara Mengatasi TPS yang error Dengan cara manual Manual Bukan di-reset Bukan manual reset Tapi Mengembalikan sistem kerja TPS itu Biar normal kembali Tanpa di-reset Tapi secara manual Kita tes Coba Motor sudah Layak ya Ini nanti Tinggal disesuaikan Saja Karena ini kan Motor belum Saya tes jalan Atau tes drive Jadi nanti Kalau di-tes drive Kok Tarikan atasnya Kurang Enak Jadi, saya putar lagi Nyari Nyari Anginnya Setelan Angin yang Paling pas lah Ya, bisa digendurin Bisa kencengin Nanti Atau tarikan Bawahnya kurang enak Atasnya Enak Nanti kan Kita bisa Nyesuaikan Setelah kita Test drive Sorry Oke, mungkin segitu dulu ya Video yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Bila ada salah-salah Dalam tutur kata Saya mohon maaf Yang sejauh-besarnya Wabarakat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh